Intro Partai Demokrat membuka peluang pemirsa untuk bergabung dengan koalisi lain salah satunya dengan PD Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 termasuk juga membuka peluang pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono AHY mulai menjajaki kemungkinan untuk memberi dukungan pada salah satu bakal calon presiden yang ada saat ini yakni Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto Ini setelah Partai Demokrat resmi mengundurkan diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan pada Anies Baswedan Partai Demokrat berupaya menjalin komunikasi politik dengan PDI Perjuangan termasuk membuka peluang bertemunya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Upaya komunikasi ini dilakukan di tengah konsolidasi partai koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Mereka akan menggelar rapat konsolidasi partai pada 13 September nanti yang mengagendakan pemenangan Ganjar sebagai presiden dalam Pilpres 2024 Tak menutup kemungkinan pertemuan tersebut juga membahas peluang komunikasi politik yang intensif antara Partai Demokrat dengan PDIP Alhamdulillah dua-duanya sudah membuka tinggal bagaimana kemudian mendapatkan tempat ataupun jalan yang lebih pas baik apakah di tempat Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu pertimbangannya dalam lah bicara soal keterbukaan berarti mempertimbangkan juga dong historis sentimen hubungan Mega dan SBI semuanya punya historis menurut saya semuanya punya historis dan ya historis itu tentu juga menjadi bagian jalan menuju kepada koalisi gitu ya tetapi kan dua-duanya baik dengan Pak Prabowo maupun Bu Mega kan punya historis yang baik ya kita tunggulah waktu yang baik waktu yang tepat untuk beliau-beliau beliau-beliau ini kan orang tua kita kita ikuti saja ya pertemuan Bapak SBI dan Ibu Megawati tentunya akan sangat baik jika itu memang terjadi karena bagaimanapun beliau-beliau ini kan tokoh-tokoh bangsa Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan mereka terbuka terhadap siapapun partai politik yang akan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden sementara hingga kini partai pengusung Capres Ganjar Pranowo sudah beranggotakan partai persatuan pembangunan partai Perindo dan partai Hanurak dan jauh-jauh hari P3 telah mengajukan Sandiaga Uno sebagai salah satu bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo Mbak Puan telah bertemu dengan Mas Ahaye saya juga bertemu dengan Mas Tegu Rifki Sekjen dari Parti Demokrat komunikasi yang intens terus kami lakukan dan Mbak Puan termasuk Pak Utut Mas Babang Pacul Mas Syed Abdullah yang ditugaskan untuk membangun komunikasi politik bahkan kami mendengar beberapa partai politik yang mengusung Pak Ganjar itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat ini merupakan hal yang bagus komunikasi politik membangun kesepahaman tetapi kami juga tegaskan kalau bekerjasama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga kerjasama itu akan pokok Ti Nurani dari partai teman-teman atau Pak SBY Mas Ahaye Mas Ibas dan semua dari Partai Demokrat merasa yakin dan nyaman dengan PD Perjuangan gitu ya dan mendukung mendukung Mas Ganjar saya pikir kalau memang sudah nyaman ya mungkin kalau itu langsung ke ruang tengah kalau mendukung Mas Ganjar akan diterima dengan baik sebenarnya bukan hal baru keinginan Partai Demokrat untuk membuka komunikasi politik dengan PDIP beberapa waktu lalu Presiden ke-enam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan ia bermimpi satu gerbong dengan Megawati Soekarno Putri Presiden Joko Widodo dan Presiden RI ke-8 Tak berhenti di situ Ketua DPP-PDIP Puan Maharani juga sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu Namun pertanyaan menyeruak adakah upaya Demokrat ini akan berbuah respon positif dari PDIP dan Koalisi Pengusung Ganjar Pranowo ataukah Demokrat justru berlabuh dengan Koalisi Pendukung Prabowo Subianto Tim TV One mengabarkan Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar dan juga Partai Amanat Nasional terbuka dan menyambut baik jika Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono AHY ingin bergabung dan juga menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto Komunikasi politik antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat terus berjalan ya bahkan jauh sebelum peristiwa misalnya pencalonan Anies dan Agus Mohaimin Pak Pranowo juga sudah berjalan di pacitan beberapa minggu yang lalu dan sampai saat ini kami terus berkomunikasi dengan petinggi-petinggi pada Partai Demokrat intinya kami terbuka kami welcome untuk Partai Demokrat apabila ingin bergabung bersama-sama mendukung Pak Prabowo sudah tahu Pak SBY dan Pak Prabowo dan juga sahabat juga mas AHY yang pemikirannya menurut kami sama ingin yang terbaik untuk bangsa dan negara Ya usai tak lagi bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan Partai Demokrat membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi lain salah satunya pebiasa dengan PDI Perjuangan berbagai upaya dilakukan termasuk membuka peluang pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Adakah komunikasi antara dua partai politik ini membuka peluang bergabungnya Demokrat dengan koalisi pendukung Ganjar Pranowo untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga kemudian anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan yang bergabung di studio dan pengamat politik Yunarto Wijaya Selamat petang Mbak Bapak Selamat petang Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bagaimana kabar Pak Yunarto Pak Syarif Hasan Selamat baik Pak Syarif Sehat selalu Oke